Terima kasih. Pak, ini saya dan Riza sudah on the way ke Bandung. Saya minta tolong sama Papa ya, Pak. Tolong kawasi terus Iqbal. Jangan sampai Iqbal kabur lagi ya, Pak. Terima kasih. Bapak surat telepon. Assalamualaikum. Gimana, Pak? Waalaikumsalam, Allah. Allah. Bapak baru ajang lihat Iqbal. Dia di Bandung, Al. Iqbal. Papa yakin? Papa yakin, Al. Yakin banget. Bisa kirim alamatnya ke saya sekarang, Pak? Papa kirim sekarang, ya? Terima kasih, ya, Pak. Ya. Mas, Papa kenapa? Ini Papa barusan bilang, katanya ngeliat Iqbal di Bandung. Iqbal? Iya. Nih, Nih, Nih. Ini Papa kirim setiap lokasinya ke saya. Terus gimana? Din, kalau misalkan saya susul Papa ke Bandung untuk mencari Iqbal gimana? Kamu gak apa-apa, kan? Soalnya Iqbal ini udah sangat merasakan keluarga kita, Din. Apalagi kemarin sama Juli kamu. Saya pingin Iqbal itu ditangkap. Iya, Mas. Aku juga mau Iqbal itu cepat ketangkep, Mas. Supaya hidup kita juga tenang. Terus masalah kadu Rena gimana? Udah gak apa-apa. Itu urusan nanti. Aku kan bisa jalan sama Mama. Yaudah, kamu hati-hati, ya. Minta dikawal, ya? Kamu yang hati-hati. Besok lo lontong Rena, aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Iya, saya pasti bakal jaga diri saya, Pak. Saya juga besok mau merayun lo lontong Rena, kan? Iya, kok masuk lo, nih? Terima kasih. Tadi gue jelas-jelas dengar bunyi di depan pintu. Apa memang bener-bener ada orang yang lihat gue? Kalau sampai memang ada orang yang lihat gue, berarti gue harus tabur dari sini. Lagian gue sudah punya uang ini. Loh, sayang? Kok makan sendirian? Uncus mana? Lagi ke toilet. Bentar, Mas. Katanya pengen pipis. Mama kok pulang lagi? Oh, ya, ini pergi sama Papa. Gak jadi, sayang. Papa ada urusan mendadak. Mama ke kamar Oma dulu sebentar, ya. Saya harus tenang. Harus kuat. Saya harus bantu Aldebaran menghadapi apa yang akan terjadi di keluarga ini. Masuk. Eh, Din. Ma. Kok udah pulang? Bukannya kamu mau cari kado buat Rehna sama aku? Iya, tapi masalah gak bisa. Darus sama dadak. Jadi yaudah, aku mau ajak Mama. Bisa gak? Oh, mau ajak Mama? Temenin kamu? Of course, dong. Mama bisa. Ya, berapa kita, aku tunggu di depan ya. Yaudah, Mama siap-siap dulu ya. Yaudah. Mendingan sekarang gue telepon Papa Surya deh. Kasih tau kalau gue sama Riza udah UTB Bandung. Ma. Apa? Kamu dari mana sih? Kok lama banget loh. Jadi gini, Ma. Tadi. Tidak, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pa. Pa, ini saya dan Riza sudah on the way ke Bandung. Saya minta tolong sama Papa ya, Pa. Tolong ausi terus Iqbal. Jangan sampai Iqbal kabur lagi ya, Pa. Ya, Papa bantuin kamu ya. Kamu ati di jalan. Iya, Pa. Pa, tolong Papa dan Mama sangat hati-hati ya. Iqbal ini sangat berbahaya soalnya. Kalau misalkan Iqbal macam-macam sama Papa Mama, langsung telepon saya ya, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Al yang telepon, Pa. Iya. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok kelihatannya serius sekali? Mama tadi ingat nggak laki-laki yang Papa sangat sama kita yang bawa air galon? Hah? Kenapa? Tadi Papa ingkutin dia sampai ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Pada saat dia buka masker, ternyata itu adalah Iqbal. Iqbal siapa? Iqbal peneror rumahnya Al. Keluarganya Al. Yang selama ini neror itu dia. Iqbal ini. Dia kan kabur dari kantor polisi. Dan ternyata dia ngontrak di sebelah kontrakannya Elsa. Astaga, kok bisa dia bisa di sebelahnya Elsa? Aku nggak tahu. Makanya, Makanya tadi aku telpon Al. Aku kasih tahu, kalau Iqbal ada di sini, di Bandung. Makanya Al sama Rizal sekarang lagi ke sini. Pa. Papa, kamu nggak mikir ya? Kalau Al datang ke sini, berarti Al kan bisa melihat ada Elsa di sini. Dan Al bisa maksa Elsa untuk balik lagi ke La Paz, Pa. Sementara kita di sini itu, tujuannya adalah mau bujuk Elsa pelan-pelan. Ya, aku tahu. Tapi, tapi, kalau pun Al tahu itu nggak apa-apa, Ma. It's okay. Aku yakin nggak apa-apa kok, ya. Udah, udah sekarang, sekarang, mendingan kita sekarang cari makan. Abis itu kita tunggu di mobil. Kita makan di mobil, ya. Kenapa mesti makan di mobil? Tadi Al minta tolong aku untuk ngawasin si Iqbal ini. Kita nggak bisa pulang dulu, ya. Oke. Kita tunggu sampai Al datang ke sini. Iya. Ya. Kita cari makan dulu. No, ini Mama masakin sayur-sayuran. Ini bagus kan buat mata kamu. Ya, udah. Terima kasih, Ma. Ini ayamnya ada di depan kamu. Kamu, ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ayo, Pak, makan. Pak, Mama ambilin, ya. Ayo, iyo. Makasih, Ma. Oh, iya, Pak. Tadi, Pak, buat apa tuh ketemu sama Al? Apa ketemu Al? Ngebahas rena? Enggak. Papa nggak ngebahas rena. Tadi Al itu nanya. Masalah soal kecelakaan memangnya Andin. Sofya. Bukannya kecekaan itu udah lama banget, Pak. Nanya lagi sekarang? Iya. Papa juga nggak ngerti. Nggak nanya-nanya, Papa. Soal itu kenapa dia nanyai. Kok aneh, ya? Kenapa Al sampai tanya ke Papa soal kecelakaan mamanya Andin? Ada apa? Sayang. Tadi kata dokter, kalau kondisi kamu semakin membaik, kamu bisa pulang. Pak. Iya, Sayang. Elsa sama Neneng mana, Pak? Elsa Neneng udah balik, Sayang. Tapi nanti, kalau kamu mau, bisa kok panggil mereka lagi. Mending kamu sempurna dulu, ya? Sayang. Emang benar tadi kata Randy pas dia jengok kamu, kamu nggak mau ngeliat wajahnya sama sekali. Kenapa gitu, Sayang? Pak. Iya? Iya. Aku mau ketemu Catherine, boleh kapan? Ketemu Catherine.